Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel rafindraherman lagi video kali ini saya kedatangan motor fonda beat ini 2020 disini keluhannya yaitu motor ini hidup ya cuma ini double starternya atau starter dari tangannya ini enggak mau nyala ini kita enggak starter enggak mau hidup ya kalau diengkol motor ini hidup ya kalau diengkol kita ikol nah motornya nyala nih motornya nyala ya kalau diengkol normal ini seperti ini dikenalanya kalau kita kontak kalau kita kontak seperti ini ini taternya enggak nyala klaksonnya banyak lah semua nih lihat ya lakon nggak nyala stater nggak nyala diengkol nyala diengkol hidup nah diengkol hidup nah tadi datang orangnya disini minta ganti aki katanya ini aki sudah dicek saya akinya bagus teman-teman nah jadi saya curiga di bagian relay sini bagian relay yang bermasalah tapi saya sudah coba dengan dengan menggunakan relay ya ini relay copotan saya pasang di sini masih aja tetap sama enggak nyala ya kalau dicemper untuk relainya dicemper kaki-kaki relainya dicemper ini motornya bisa dia bisa starter nah jadi berarti permasalahannya bukan di bagian aki gitu ya Nah jadi kalau kalian ketemu penyakit lihat seperti ini nah begini nggak mau double starter ya diengkol dikelakson nggak ada ya nggak ada api ini dihidupin hidupin langsungnya ngalah motornya nyala motornya nyala saya kalian jangan buru-buru ponis aki atau kalian ganti relay jangan ya jangan ya kalian cek dulu bagian sini bisa kalian sudah dicek ini bener-bener kalau udah aman semua nah sekarang kalian cek di bagian sini ini kalian juga bagian depan seperti ini sekarang kalian cek di bagian sini ini kalian buka bagian depan seperti ini ini kalian coba cek di bagian kunci kontaknya seperti ini ini cara ngetesnya kalian menggunakan seperti ini ini tester ini yang pojok sendiri ini disini ada kabel warna hitam itu kabel warna hitam itu kontak keluar ke ke arah ke arah atas ya jadi ini nggak nggak nyala nggak bisa stater karena disini ya kita kotak kodem milenya milenya ini nggak mau nyala teman-teman tuh nggak mil ya ada mil yang nyala disater di klakson nggak nyala ini kalau dengkol milinya baru nongol moternya nyala nah milinya nyalakan milinya nyala baru moternya bisa hidup nih gitu ya jadi kalian cek bagian sini cara ngeceknya seperti ini dengan cara ceknya kabel disini ada kabel warna hitam yang hitam polos ya di bagian kunci kontak ini kalian solok dengan tester nah lalu kunci kontak kalian on kan ini satunya tempel ke masa ya kalian satunya tempel masa ini kunci kontak di on nah ini seharusnya seharusnya lampu senenya ini apa lampu tester ini nyala ini nggak nyala ya nggak nyala berarti permasalahnya ada disini teman-teman jadi kalian cabut aja dan cabut kalian cabut disini nah nih ini kabel yang warna hitam yang kecil ini nah jadi seperti ini cara ngetesnya yaitu seperti ini ini kabel yang warna merah strip hitam yang pojok sendiri ini api standby dari aki atau teman nah ini yang kabel ini dengan kabel yang sebelahnya yang gede yang besar ini hitam strip merah ini nah kalian jemper seperti ini nah langsung ke hitam polos ke yang ujung ini nih jadi seperti ini cara jempernya jadi cara jempernya seperti ini tuh ya kabelnya ada dua kalian jemper seperti ini yang yang tengah ini nggak apa-apa nggak usah dikasih jemperan nggak apa-apa jadi seperti ini cara jempernya kalau udah seperti ini coba kita tes ini kita starter nah motornya nyala teman-teman berarti disini kendalanya yaitu di bagian kunci kontaknya kunci kontak ini kunci kontak motor ini nah kunci kontak motor ini bermasalah jadi kontak keluarnya dia nggak mau keluar jadi api standby masuk cuma keluar ke full pumpnya yang kabel warna hitamnya nggak mau keluar jadi disini di bagian kunci kontaknya yang rusak jadi kalian kalau mau ganti kunci kontak juga boleh ya kalian ganti aja kunci kontaknya itu beres udah tapi kalau mau misalkan kalian irit budgetnya nggak ada kan ini kalau ganti kunci ganti kunci kontak ini kan harganya lumayan ya kalau yang asli hampir 400.000 ya kunci kontak ini 400.000 kalau yang asli tapi kalau yang biasa mungkin dapat 200.000 ya cuma kalau nggak mau keluar berduit banyak sekalian itu kalian sini aja kalian akalin di sini ya nanti tetep kunci kontaknya masih bisa main cuma kalian akalin kabel yang di sini caranya seperti ini nah jadi gini kalau kalian nggak mau ganti kunci kontak ya ini kalian bisa akalin aja di sini jadi ini kita edit budget ya kalau mau ganti kunci kontak malah lebih bagus jadi sini nih saya jelasin ya ini kabel warna merah ya ini warna merah ini standby nah ini yang kabel hitam strip merah ini ini kontak keluar dari habis merah ini yang kontak keluar nah kalian di sini ini kabel yang hitam strip merah ini kalian jumper ke wabel warna hitam ini nah ini ada kabel warna hitam ini kalian jumper seperti ini kalian kupas sedikit nah kalian lalu kalian jumper seperti ini nah ini positif sudah jadi teman-teman nah jadi misalkan kendalanya di bagian kontak nah kalian jumper seperti ini ini sudah jadi nanti ini dicolokin aja ke kontak kontaknya masih tetep bisa berfungsi dengan normal ya kalau kontaknya kunci kontaknya masih tetep normal cuma jalurnya kita rubah seperti ini itu ini coba kita ini solasi dulu baru nanti kita coba ya Nah ini udah normal ya, jadi kita kontak ya Kita kontak, ini langsung nyala Ini langsung nyala semuanya Tadi kan nggak mau nyala ya Ini udah normal, tuh Jadi permasalahan ada di konti kontak aja Untuk relay dengan haki aman